Pada 5 Agustus lalu, Ditres Narkoba Polda Kalbar mengungkapkan penyitaan aset para tersangka bandar narkotika di Pontianak dengan dugaan pencucian uang peredaran gelap narkotika. Polisi menyita rumah mewah, deretan mobil mewah, perhiasan, uang tunai, sepeda motor, dan buku tabungan dengan total nilai aset mencapai 3,1 miliar rupiah dari empat tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar mengungkapkan pihaknya terus menangani perkara tindak pidana pencucian uang oleh bandar narkotika ini. Saat ini, empat laporan kasus dugaan pencucian uang peredaran gelap narkotika masih ditangani Polda Kalbar. Dengan rincian satu perkara telah tahap dua, sementara dua kasus masih tahap satu, dan satu kasus masih proses pemeriksaan. Jadi untuk PPPU yang kita sidik, saat ini ada empat LP. Kemudian satu sudah tahap dua, sudah kayak dua satu. Dua tahap satu, satu sedang proses. Jadi dengan melihat proses penyidikan PPPU ini, bahwa Direkturat Narkoba Polda Kalbar serius ingin memberantas narkoba sampai para bandar atau pemilik kemudiannya benar-benar tidak bisa berusaha lagi. Karena hal yang percuma ketika kita memperhatikan narkoba, tidak kita ikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Dugaan TPPU ini mencuat karena dari pemeriksaan para tersangka yang diamankan tidak memiliki pekerjaan pasti, namun memiliki aset besar. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar memastikan, kepolisian berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika, hingga upaya memiskinkan bandar narkotika. Agar para tersangka tidak kembali melakukan aksi-aksi yang sama.